Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa merayakan, bisa memperingati Hari Besar Agama Islam, Hari Maulid. Hari ini hari perayaan Maulid akan diperiakan, akan disampaikan hikmah maulid oleh Bapak Ustaz Ahmad Bahudin, yang mana beliau adalah didukung oleh Bapak Ibu-Buru, anak-anak dan juga orang tua. Terima kasih kepada Bapak Ibu-Buru, anak-anak dan orang tua yang telah berpartisipasi dalam membantu kegiatan santunan dan maulid. Ya, mudah-mudahan lebih bermanfaat dan berpartisipasi dalam membantu kegiatan santunan dan waktunya saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan disampaikan oleh Ibu Komite sekolah, Kalibu Komite sekolah, Kalibu Komite sekolah, dan Panitia Santunan Yatif Duapa, SMP Panggulang Rindang. Pada yang terhormat, Ibu Komite sekolah, SMPD-NPD, kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak dan Ibu Guru, saya mewakili komite sekolah dan juga panitia kegiatan santunan yatim dan siapa dalam kesempatan yang bernagai Saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi dengan luar biasa sehingga untuk kegiatan santunan pada tahun ini Bapak dan Ibu Guru, saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih. Bapak dan Ibu Guru, saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih. Ibu Populia MPD selaku Ketua Komite, yang saya hormati Bapak Muhammad SAG selaku Guru Pendidikan Agama Islam, Yang saya hormati guru-guru SDN Panggulang Indah dan yang saya cintai seluruh anak-anak SDN Panggulang Indah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan dalam rangka peringkatan oleh Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW Sahabatullah SAW Sahabatullah SAW, semoga senantiasa terlibat curangkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Pada keluarga sahabat dan kepada kita umatnya Ini resiko terakhir Sampai with you Jangan lupa atasuk tangan berkumpul di lapangan dan melhores Saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan peringkatan oleh Nabi Muhammad SAW Judit, semoga senantiasa terima kasih Terima kasih. Ini punya satu kali ya? Dua. Ini cerita pendunia, ini anak muda tidak terkenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Di bumi tidak terkenal, karena dia bukan orang hebat, dia bukan pejabat, orang biasa. Tapi di arus namanya terkenal, yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Kenapa dia terkenal di langit? Bapak sampaikan, sebab kenapa pemuda ini diperkenal di langit. Yang merhatikan serangan Bapak, insya Allah, mendapat sahabat yang melahir nanti. Ada pemuda yang bernama UAS Alkorni. Siapa UAS Alkorni? Pemuda, pengembalak, hiasan, miskin, tidak ganteng. Bahkan UAS punya penyakit namanya Sopak. Kalau kita mah, kayak kamu pada buki gitu. Ada pemuda yang bernama UAS Alkorni. Dia tidak punya pakat, pakatnya telah menegang belia. Punya emak. Emaknya sudah tua renta. Tidak bisa berjalan. UAS tidak pernah menolak sedikitpun permintaan ibunya. Jangan ketika ibunya minta apapun, dikasih sama UAS. Diturutin. Satu ketiga, ibunya minta yang di luar luar sana. Apa ibunya minta? UAS ini dari Yaman. Dari Yaman. Pemuda Yaman. Ketika ibunya bilang, begini minta. UAS, emak pengen berangkat haji. Tapi gak punya duit, gak punya omos. Dan UAS, bingung bagaimana cara memberangkatkan ibunya untuk pergi haji. Sedangkan jarang dari Yaman ke Mekang itu jarangnya sangat jauh. Naik pesawat aja itu sekarang bergerak di 4 jam baru sampai. Bagaimana kalau dia naik minta atau jarang? Jauh biasa jarangnya ditemukan. Sampai ketika, UAS berencana memberangkatkan semuanya pergi haji. Tapi dia gak punya omos. Akhirnya, apa yang UAS beli? Apa yuk? Yang UAS beli apa? Hah? Mobil? Belum ada mobil? Saat apa? Saat apa yang UAS beli? Saat apa yang UAS beli belum ada? Eh, beli. Yang UAS beli anak sakit pas kecil. Ketika dia beli anak sapi, apa yang dia lakukan? Anak sapi itu digendong sama UAS, setiap hari naik bukit, turun. Naik bukit, turun. Saatnya dalam hizaya, sapi itu berharapnya 1 juta, kelasus bilok. Jadi, kata orang nyaman, UAS bilang, beli anak sapi, bukan dibiara, digendong. Tahu gak? Tentuannya apa? Arti baru ketahuan. Kenapa UAS? Bawa anak sapi, kemudian ditanya ke bukit, digendong anak sapi. Anak sapi yang masih kecil, sampai beratnya 100 juta. Digendong naik bukit. Setelah sapi, pada waktu bulan haji, UAS panggil emaknya. Emak, sini emak. Ngapain UAS? Kita berangkat haji. Lalu bagaimana cara berangkatnya? Emak naik sini. UAS gendong. Jadi, itu sapi digendong UAS, dia lagi latihan. Karena besok, berangkatnya haji emaknya, tidak naik ontak, tidak naik kuda. Tapi UAS menggendong emaknya, dari Yaman ke Mekah. Digendong emaknya. Kamu sekarang mau gak gendong emak? Oh, si kecil. Oh, si kecil. Emaknya kecil. Oh, emaknya kecil. UAS memberangkatkan mana pergi haji dengan apa? Dengan digendong lewat. Makanya UAS pangguda miskin. Ngapain yang gak ternyata dibukti. Tapi, kalau UAS mengangkat tangan. Wabibirli, wadibwadidahiyah. Warham hukumat kakarobain. Sojiro, langit bergetar. Kalau langit bergetar, pasti UAS yang mengangkat tangan. Makanya, anak-anak, kalau sekarang masih gak hormat sama bertuah. Bentar pulang dari sini. Minta maaf kalau punya sapa. Kalau gak hormat sama guru, ilmu gak berbah. Jadi gak boleh ngomong. Yang menyakiti perasaan kedua orang tua. Dan ketika kamu ada di sekolah, guru adalah orang tua kedua setelah orang tua. Siap? Minta maaf? Dengan orang tua? Kamu kena minta maaf sama orang tua kapan? Kapan itu? Ini nasi-nya kapan? Uang kolong. Minta maaf sama orang tua kapan? Nah, lebaran ya kan? Anda minta maaf atau orang tua? Lebak? Sampai minta? Minta dua? Hoi Arbeit. Kapan dari semua tempat? Baik. Dari itu cerita sekilas tentang WAIS Bapakar T theorems. Ini datang dari sini. yang kemarin sama orang tua minta menurutin ngapain? setelah Wais berangkat untuk mendonakan haji Wais menggendong mana untuk memutarik kabah ketika dia memutarik kabah ya berdoa Wais untuk kemana, tapi Wais ditegur sama kemana Wais, sudah jangan berdoa doakan saja doakan dirimu sendiri apa yang terjadi? penyakit Wais yang berkata putih, ini pada putih kotor-kotor, bulan haji sembuh tanpa diobatin gara-gara apa? gara-gara berbagi kepada orang baik, saya lakukan ini cerita pertama kabah Nabi Wais yang kalau dia berdoa harus berdoa, kenapa? karena Wais, anak, soleh pemuda soleh, pemuda yang takat dalam berbeda bahagia dengan berakhirnya tausia hikmah maulid Nabi Muhammad SAW maka berakhirlah sudah acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW SDN Pamulang Indah 2024 446 Hijriah kami selaku pengantan acara Mohon maaf lahir batin kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh